Keributan anggota Raider TNI AD dan Marinir TNI AL terjadi di Barelang Batam, Kepulauan Riau. Dalam video keributan dilakukan banyak orang dan terjadi pada malam hari. Akibatnya warga di sekitar lokasi tampak panik dan meninggalkan tempat keributan. Diduga kelompok yang terlibat keributan itu adalah Oknum TNI dari Yonif Raider Khusus atau RK136 Tuah Sakti Batam dan Batalion Infanteri 10 Marinir Batam. Diduga kelompok yang terlibat keributan itu adalah Oknum TNI dari Yonif Raider Khusus atau RK136 Tuah Sakti Batam dan Batalion Infanteri 10 Marinir Batam. Dalam video berdurasi 29 detik yang diposting akun Instagram at MajelisKopi08 ini terlihat ada dua pihak yang bentrok di tempat keramaian itu. Sejumlah warga yang terdapat di lokasi terjebak dalam keributan dua kelompok tersebut. Bahkan terlihat ibu-ibu dan dua anak ketakutan melihat kejadian itu. Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir TNI AL, Kolonel Marinir Gugun Saiful Rahman mengkonfirmasi video viral baku hantam yang disebut melibatkan Oknum Marinir TNI AL dan Oknum Batalion Infanteri Raider di Jembatan Barelang Batam. Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir TNI AL, Kolonel Marinir Gugun Saiful Rahman mengkonfirmasi video viral baku hantam yang disebut melibatkan Oknum Marinir TNI AL dan Oknum Raider TNI AD di Jembatan Barelang Batam. Di kutub dari tribunews.com, Gugun membenarkan bahwa pihak yang terlibat baku hantam tersebut adalah Oknum Marinir TNI AL dan Oknum Raider. Ia mengatakan perbuatan tersebut mencoreng nama baik institusi TNI. Ia mengatakan intelijen polisi militer baik dari TNI AL maupun TNI AD saat ini sedang menyelidiki sebab terjadinya insiden baku hantam tersebut. Gugun juga mengatakan Marinir TNI AL menyerahkan sepenuhnya kepada hasil penyelidikan dari polisi militer terkait insiden tersebut. Demikian informasi kali ini saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!